Halo, saya Ratu Syifa, saya dari Fakultas Hukum Universitas Taruma Negara. Di sini saya akan membahas mengenai hukum pidana. Sebelum kita masuk ke dalam hukum pidana, saya akan menjelaskan pengertian dari hukum pidana terlebih dahulu. Jadi, pengertian hukum pidana dapat diartikan menjadi dua bagian. Yang pertama dalam arti sempit, dan yang kedua dalam arti luas. Dalam arti sempit, yaitu bagian dari ilmu hukum yang pada dasarnya mempelajari dan menjelaskan perihal hukum pidana yang berlaku di suatu negara, atau dapat dikatakan dengan ius constitutum. Sedangkan dalam arti luas, yaitu tidak terfokus pada norma yang dilanggar saja, tetapi juga membahas mengapa terjadi pelanggaran atas norma-norma tersebut, serta bagaimana upaya agar norma tersebut tidak dilanggar, dan mengkaji serta membentuk hukum pidana yang dicita-citakan atau dapat dikatakan dengan ius constitutum. Selanjutnya kita akan membahas asas legalitas. Menurut Mulyatno, asas legalitas mengandung tiga pengertian. Yang pertama, dalam bahasa latin yaitu atau dapat diartikan dalam tidak ada perbuatan yang dilarang atau diancam pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. Yang kedua, untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan analogi. Dan yang ketiga, aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut. Fungsi hukum pidana secara umum yaitu mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Sedangkan secara khusus yaitu yang pertama, melindungi kepentingan hukum dan yang kedua, memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka menjalankan fungsi melindungi kepentingan hukum. Yang ketiga, mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam menjalankan fungsi melindungi kepentingan hukum. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi yaitu dasar berlakunya hukum pidana. Dasar berlakunya hukum pidana terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, hukum pidana umum dan yang kedua, hukum pidana khusus. Hukum pidana umum yaitu hukum pidana yang ditujukan dan berlaku bagi semua warga negara dan tidak membeda-bedakan kualitas pribadi tertentu. Sedangkan hukum pidana khusus yaitu hukum pidana yang dibentuk oleh negara dan dikhususkan bagi subjek-subjek tertentu saja. Dasar wilayah berlakunya hukum pidana yaitu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, hukum pidana nasional dan yang kedua, hukum pidana lokal. Hukum pidana nasional yaitu hukum pidana yang dibentuk oleh pemerintah dan berlaku di seluruh wilayah hukum negara. Sedangkan hukum pidana lokal yaitu hukum pidana yang dibentuk oleh pemerintah daerah dan berlaku di seluruh wilayah hukum pemerintah daerah tersebut. Tiga hal masalah pokok dalam hukum pidana yaitu yang pertama, perbuatan secara fisik yang kedua, kesalahan atau pertanggung jawaban dan yang ketiga adalah pidana. Jadi, yang dimaksud dari nebis ini idem ialah seseorang tidak dapat dituntut lebih dari satu kali di depan pengadilan dengan perkara yang sama dikarenakan untuk menjamin kepastian hukum serta melindungi hak asasi manusia dan menjaga keluhuran martabat hakim. Selanjutnya, kita akan membahas ajaran kausalitas. Jadi, yang dimaksud dari ajaran kausalitas ialah dalam pengetahuan ilmu pidana dimaknai sebagai ajaran yang mencoba untuk mengkaji dan menentukan dalam hal apa seseorang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana sehubung dengan serangkaian peristiwa yang terjadi sebagai ekibat rangkaian perbuatan yang menyertai peristiwa pidana tersebut. Pembatasan dari asas legalitas dalam pasal 1 ayat 2 KUHP yang berisi jika sesudah perbuatan dilakukan dan ada perubahan dalam perundang-undangan maka dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwah. Sekarang kita masuk ke dalam teori penyertaan. Jadi, penyertaan dapat dibagi menurut sifatnya yaitu bentuk penyertaan yang pertama bentuk penyertaan berdiri sendiri di mana seseorang melakukan tindak pidana dan yang turut serta melakukan tindak pidana tersebut akan diproses atau pertanggung jawabannya masing-masing karena setiap peserta dinilai dari setiap perbuatan yang mereka lakukan. Jadi, perbuatan yang dilakukan akan dipertanggung jawaban masing-masing tergantung dari apa yang mereka lakukan. Selanjutnya adalah bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri yaitu pembujuk, pembantu dan yang menyuruh melakukan tindak pidana tersebut pertanggung jawabannya dan peserta yang satu digantungkan pada perbuatan mereka yang lain. Jadi, kalau misalnya yang satu kena semuanya akan kena dan semuanya itu harus mempertanggung jawabkan tindakan mereka yang sudah mereka lakukan. Apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari satu orang sehingga harus dicari pertanggung jawaban dan peranan dari masing-masing peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut adalah satu, bersama-sama melakukan kejahatan yang kedua, seorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut. Yang ketiga, seorang saja melaksanakan tindak pidana sedangkan orang lain membantu tindak pidana tersebut. Penyertaan menurut KUHP yaitu yang diatur dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP berdasarkan pada pasal tersebut penyertaan dibagi menjadi dua bagian besar yaitu yaitu A. Pembuat dalam pasal 55 yang terdiri dari pelaku yang menyuruh penganjur dan yang turut serta. Sekian materi yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!